Demi mempercepat cakupan vaksinasi COVID-19, Kepolisian Resor Semarang, Jawa Tengah menggelar vaksinasi on the spot di sejumlah titik keramaian di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang terjaring razia vaksin di alun-alun kota Unggaran langsung diminta mengikuti vaksinasi di lokasi. Satu persatu anggota Kepolisian Resor Semarang mendekati warga yang tengah bersantai di alun-alun Bungkarno, Unggaran. Petugas pun bertanya ke tiap warga apakah sudah mendapat vaksinasi COVID-19 atau belum. Warga yang tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin langsung diminta untuk mengikuti vaksinasi. Begitupun warga yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama diarahkan untuk mengikuti vaksinasi dosis dua. Gerai vaksinasi pun telah disiapkan khusus bilang kapi petugas yang siap berjaga. Gagak pernah suntik, nyatanya juga sakit. Nanti kok berani gimana? Nah dipaksa Bapak Kapolsek. Jika biasanya kegiatan vaksinasi digelar pada pagi hingga siang hari namun demi mempercepat kekebalan kelompok vaksinasi pun digelar hingga malam hari. Menargetkan masyarakat yang belum tervaksin terutama masyarakat mungkin dengan kesibukan sehari-hari di weekdays hari ini kita laksanakan di weekend dan malam hari. Dalam vaksinasi didakan ini petugas menyediakan 500 dosis vaksin sementara target vaksinasi di Ungaran diharapkan bisa mencapai 60% jumlah penduduk dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Lurisa Lulu, I News, melaporkan.